Selesai kita membahas tentang Islam atau Sara, hukum Sara, peruntukan Sara, gagasan Sara, dan fungsinya hukum Sara. Sekarang kita hukum yang dipakai gagasan ilmu Tauhid adalah adat. Hukum adat. Tak sirih, terjadinya koneksi antara dan musabab. Musabab adalah keputusan. Sabab adalah referensi keputusannya. Hangus adalah keputusan. Api adalah faktor penyebabnya. Basah air, basah adalah musabab. Faktor sebabnya adalah air. Asin adalah musabab. Sebabnya adalah garam. Jadi terkait, terhubung, terkoneksi, menyambung antara sebab dan akibat. Baik sambungan itu adalah sambungan fisikal ataupun sambungan gaya ataupun daya. Sambungan yang jelas api menyentuh dengan benda yang dibakar. Bendanya tersentuh api. Atau itisol daya gaya magnet seperti sinyal HP di tangan dengan sinyal yang ada di tower. Itu menyambung, tapi sambungannya adalah frekuensi atau sambungan dia atau gaya. Itu termasuk itisol. Maka tidak termasuk itisol apabila ada asap tanpa ada api. Atau tadi apa hangus, hangusnya di benda A apinya menempel di benda B itu tidak itisol. Sakit kepala minum obat, obatnya masuk itisol. Kepalanya kemudian jadi sembuh, itu itisol. Penyakitnya di kepala yang diobati domba itu tidak itisol. Yang sakitnya orang, yang diobatinya ayam itu tidak itisol. Jadi proses adat pertama yang harus dicatat adalah itisol. Itisol itu menyambung, terkoneksi, baik terkoneksi langsung ataupun terkoneksi daya atau gaya. Gaya dan daya yang terukur di dalam elektronika. Ada benda disentuh, bergeser. Tangan yang menyentuh dengan benda itu itisol. Ada benda, tapi didorong dari sini, benda itu bergeser tapi tangan tidak itisol. Nah itu tidak termasuk adat itu. Yang sakitnya manusia, yang disembuhkannya domba itu tidak itisol. Yang kedua bukan hanya itisol tapi irtibat. Irtibat itu adalah rasional secara akademis. Rasional secara adi. Budung, ngadahar obat, obatnya tentu. Ulah obat nyeriki'ih. Lamun awak budung, tulung makanan obat nyeriki'ih itu itisol. Tapi tidak itisol tapi tidak irtibat. Hari gering na, gering panas. Hari nudahar obat na, obat jengjiri'in. Itu tidak itisol. Walaupun irtibat tetapi tidak itisol. Jadi itisol ini terkoneksi, irtibat ini rasional. Terkoneksi dan ada pesambungannya. Nah, sesuatu yang terus berurangkali dengan cara itisol dan irtibat melahirkan hal yang sama. Itisol indartibatis sabab wal musabab bit takaruri selalu seperti itu. Diulang seperti itu juga, diulang seperti itu juga. Diulang berapa kali diulang, hasilnya itu juga, itu juga. Itu takarur. Hasil analisis, hasil kultur, hasil observasi, namanya banyak sekali hari ini. Yang penting hasil analisis yang bertakarur, yang berulang-ulang dicobanya. Uji coba yang berulang-ulang dalam proses itisol dan irtibat. Nah, lahir bentuk-bentuk yang sama. Nah, itu termasuk dalam adat. Jadi kalau yang sakitnya manusia, yang disembuhkannya, hewan itu tidak itisol. Yang sakitnya kepala, yang diminum obat, sakit amat. Yang diminum obat, buduk, itu tidak itisol. Eh, itisol tetapi tidak irtibat. Di tengel, tika jauhan, gak jengkang. Itu tidak itisol. Irtibat itu rasional. Irtibat itu sesuai dengan putusan-putusan rasionalisasi akademisi. Nuka harti, nurasional. Aya itisol teirtibat. Mana itisol teirtibat? Awak buduk, ngadar obat. Jengjerihin, itu tidak irtibat. Itisol tetapi tidak irtibat. Takarur, melalui observasi, melalui uji coba yang berkepanjangan. Dan selalu menghasilkan akibat-akibat yang sama dari sebab-sebab yang terjadi. Tetapi ada catatan penting, A adalah ma'asyihati takhulufihi. Sering, tapi kadang-kadang tidak terjadi yang sama. Sering, tapi kadang-kadang tidak juga terjadi. Ma'asyihati takhulufihi. Pokoknya setiap ada awan pasti hujan. Tapi kadang-kadang ada awan tebal, hujannya tidak turun. Kadang-kadang. Ma'asyihati takhulufihi. Sakit gigi, obat, analgetik, kemudian sembuh. Tapi kadang-kadang sakitnya, obat diminum, sakitnya tidak sembuh. Ma'asyihati takhulufihi. Yang B-nya adalah wa'adami tiri. Wa'adami t'asiri. Akibat bukan buatan dari sebab. Akibat bukan dibuat oleh sebab. Asap bukan dibuat oleh api. Hangus bukan dibuat oleh api. Basah bukan dibuat oleh air. Kenyang bukan dibuat dari makan. Segar bukan dibuat dari minum. Tapi setiap yang haus, bila minum hilang hausnya. Hilangnya haus, tetap itu bukan oleh air. Kamu minum air, airnya kamu minum. Dan segarnya, dua-duanya Allah yang membuat. Kenapa susah? Biasanya ayah pisusahin. Kenapa bingung? Karena biasanya ada yang membingungkan. Tapi bingung bukan dari yang membingungkan. Unan seri, sahabat ayah pisusahin. Pisusahin sebab seri'na akibat. Tapi seri'na lain tina pisusahin. Wa'adami t'asiri. Bisa oge pisusahin jadi seri? Maksih hati takhulufihi. Bisa oge pisusahin jadi ceri? Bisa oge pisusahin jadi ceri? Wa'adami t'asiri. Bisa oge pisusahin jadi seri? Tapi seri lain tina pisusahin. Cerik lain tina pisusahin. Cerik nak menang Allah, pisusahin lagi menang Allah. Allah kholakokum mamata malun. Ngadaha awak mudung ngadhar obat nyeriki ih naon etak. Nyeri sirah, ngadhar obat nyeri sirah. Tului ayah obat nyeri sirah. Tapi lain didahar, tapi di nyeri sirah. Diremes-remes. Itu itisol, tapi itu naon. Teh irtibat. Nugering jelemah. Nudi obatan doma. Naon etak. Nte itisol. Eh napa te itisol? Mana itisol lah? Itisol ma'adak anteng. Terkoneksi. Koneksi dan sesuai. Itisol jeng irtibat. Kudu antel jeng kudu kaharti. Terus setiap du antel kaharti. Pibingungan jeng bingung. Naon sabab na, pibingungan. Naon bingung na, akibat tidak pibingungan jadi bingung. Tapi, ma'asyahati taqolubihi. Bisa pibingungan, terjadi bingung. Seri tidak naon, piserien. Tapi seri lain menang, piserien. Sabab seri jeng piserien. Dua-dua nanak, ma'asyahati taqolubihi wa'adamita sirih lain menang, piserien. Seri jeng piserien. Oke, menang sahak. Butuh lain kupedah, ewe. Butuh lain kupedah, ewe. Sabab lamun butuh kupedah, ewe. Maka setiap nu'we, kudu jadi pangak. Butuh. Orang lelaki, boga behante. Teboga, butuh behante. Ente, butuh sote, ewe si beha. Lamun urang, aina. Teboga jadi butuh, maka kaum lelaki, kudu-boga, kudu. Boga naon. Beha, sabab. Sabab, teboga naon. Di saat teboga, tebutuh. Awewe, boga kopedah ente. Butuh kopedah. Lamun butuh kupedah, do'we, awe, kudu butuh kopedah. Tapi di saat tebutuh kopedah. Eteboga kopedah. Tebutuh naon kopedah. Jadi butuh lain pedah, ewe. Seri lain tina. Piserien. Cerik lain tina. Piseriken. Masyati takolupihi. Piseriken bisa jadi. Cerik. Masyati takolupihi. Piseriken bisa jadi. Seri. Itu adat. Kata kuncina adalah Dua, satu itisol. Dua irtibat. Naon itisol. Nyambung. Naon irtibat. Rasional. Naon itisol. Nyambung. Naon irtibat. Ada koneksi dukaharti. Buduk ngadahar obat. Jeng jirihen. Taetate. Te irtibat. Etaate te irtibat. Naon sabab la. Sabab alun nyeri nasirah. Eh. Naon terite. Buduk. Nudidaharna obat. Jeng jirihen. Itisol. Didahar. Tapi te irtibat. Lain. Ubarna. Puguh-puguh ginjal ngadahar obat emah. Itisol tenaon. Ke irtibat. Bawa kebacaan. Materi kata itisol. Yang berarti kontak persambungan. Maka sesuatu yang apabila antara penyebab dan musababnya. Tidak saling berhubungan bukanlah adat. Seperti sakit. Padahal antara ujung pagar dengan pemilik rumah. Sakit berjauhan. Atau tidak kontak. Menyambung ketetapan tersebut adalah bid'ah. Dan apabila ada yang demikian. Itu hanyalah kebetulan saja atau tupah link. Nah. Di kasus-kasus dulu. Di zaman dulu di kampung-kampung. Yang sekarang sudah mulai digoreng lagi. Yang sekarang sudah mulai ditrendikan lagi. Jadi ikut naon cendaya geringe. Eh tak. Itu dah pagernak deng-deng. Ujung pagernak nuju ke imah. Jadi wajah buka imah naon. Gering. Nah itu naon nyamung na. Pager jeng. Penyakit. Tidak ada sambungannya. Berarti itu tidak adi. Kalau tidak ada tambahnya bid'ah. Karena keluar dari keputusan apa. Adi. Nah itu ajaran-ajaran bid'ah yang seperti itu. Caknog. Dibakai naon. Dibakai belut. Mandi kembang. Masa galak. Ya dalam perspektif tawhid. Hukum adat itu tidak ada. Kalaupun ada itu namanya bid'ah. Tidak ada dasar dari sananya. Itu ayah fondament. Itu ayah dasar. Makanya sesuatu yang diada-ada saja. Kalaupun memang yang punya rumah itu sakit. Ya bukan karena pagar itu. Penyakit aja datang. Ya terus. Materi kata indah irtibati sababi wal musababi. Yang berarti antara sabab dan yang disebabinya. Ada kaitan. Maka walaupun ada sambungan. Tapi tidak ada kaitan yang konkret. Tidak termasuk kepada adat. Seperti orang memakai batu cincin Sulaiman. Lalu orang tersebut menjadi kaya. Padahal antara kekayaan dan memakai batu cincin. Tidak ada kaitan yang konkret atau rasional. Maka penetapan ini bukan adat. Karena irisional. Andai kata hal tersebut ada. Itu hanyalah kebetulan saja. Atau termasuk kepada sihir himian. Nah. Yang payu pakai susuk. Mengenai diasupan awan emas. Nah awan sih. Sambungannya mana? Irtibatnya dimana? Nah. Loket. Ayah hijib, ayah wipik, ayah wau wau wau. Alip-alip-alip-alip. Mim, 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 mim. Itu beda. Bahkan kalau dipercaya musrih gitu. Kemudian untuk kaya raya harus pakai batu Ali Ali Sulaiman biar kaya raya malah sambungannya kaya dengan batu Ali gak ada gak ada itu semuanya adalah bid'ah kalaupun ada ya itu bukan karena batu Sulaiman bukan karena ada apa pakai susuk emas segala bukan karena itu kan biasanya dulu santri-santri dulu tahu kalau sekarang itu ada beber beber itu pakai slating di dalamnya itu adalah tulisan-tulisan hijib apa opak apa semua awas kalau kamu sebagai pelaki itu buang itu bid'ah itu bisa sirik itu namanya yang pakai susuk buang itu susuknya yang pakai Ali dan ada kepercayaan buang saya suka pakai Ali tapi bukan untuk kepercayaan itu variasi aja apa namanya aksesoris aja ya kemudian contohnya disini tadi apa namanya ya batu Ali itu itu sama sekali tidak ada korelasi yang rasional antara kaya dengan batu Ali yang terus baca milahirrohmanirrohim matari kata ma'asyahatitaholupihi artinya bit takarurin artinya persambungan tersebut harus berdasarkan sering terjadi maka kejadian-kejadian yang sifatnya sewaktu-waktu tidak termasuk adat seperti adanya mujijat para nabi karumah para wali dan sihir-sihir orang-orang pasik nah itu takarurin itu ya harus tadi juga hasil observasi hasil penelitian atau banyak istilahnya ya ada hasil kultur ada hasil apa pokoknya sering aja dicoba karena sering terjadi proses yang sama kalau tiba sesaat-sesaat ya itu bukan lagi adat tapi itu namanya keluar dari adat atau khwarikunil adat seperti yang terjadi sihir atau ma'unah karumah atau mujizat irhas kita akan bahas mungkin nanti tadi jadi takarurin itu proses adikmah adalah yang terus prosesnya berulang-ulang kali bukan sekali-sekali terus materi kata ma'asihati takholufihi artinya persambungan tersebut bisa gagal dari materi ini muncul hal yang disebut khwarikunil adat seperti yang dibakar tidak hangus yang dipacok tidak terluka dan lain sebagainya untuk penjelasan Nabi lanjut tentang khwarikunil adat insyaallah akan dibahas pada babuah daniat ya terus akan dibahas materi kata wa'adam mutathiri hi' artinya adat tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan atau membuktikan suatu kejadian hangusnya yang dibakar bukan karena api kenyangnya perut setelah makan bukan karena makanan turunnya hujan bukan karena mendungnya cuaca melainkan karena kekuasaan Allah semata udah dibahas terus tarif adat tersebut merupakan dasar hukum adat dan dari adat ini lahir beberapa ilmu A. ilmu nabatat ilmu tumbuh-tumbuhan atau flora B. ilmu hayawanat ilmu kehewanan atau fauna C. ilmu jamadat atau hayat yaitu ilmu teknologi D. ilmu pertambangan seperti geologi dalam hal ini hukum syara menetapkan hukum fardu kipayah adanya seseorang dari orang islam yang menguasai ilmu-ilmu tersebut maka kehendaknya kita sebagai umat islam harus menjadi pelopor dalam menguasai ilmu-ilmu tersebut setidaknya satu orang dari satu daerah harus ada Dari adat ini yang maka melahir beberapa ilmu 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 adat untuk mencegah bahaya gunung meletus maka dipahami dianalisa gunung meletus itu prosesnya seperti apa terus observasi hasilnya ditemukan bahwa itu karena mahmat di dalamnya tertutup lubangnya maka terjadilah ledakan yang besar maka hasilnya adalah itu menyuntik artinya untuk berupaya berusaha tidak banyak korban manusia dari letusan gunung maka lahirlah teknologi menyuntik gunung artinya dibuka lubang-lubang yang banyak lubang-lubang baru agar proses ledakan itu tidak terjadi itu ilmu vulkanologi ilmu vulkanologi kemudian selalu ada air dari bawah terus dikaji di bor ya di eksplotasi dari bor itu kandungan per meter apa kemudian ratus meter apa lagi kemudian sekitar ratus meter apa lagi diketahui lah ada lapisan-lapisan di bumi oh ternyata ada lapisan pasir ada lapisan emas ada lapisan terus sampai akhirnya ditemukan ada cairan ada apa namanya minyak maka lahirlah ilmu geologi ilmu geologi oh ternyata ditemukan apa ada lempengan-lempengan dari dulu big bang big bang lempengan-lempengan ini lempengan itu di daerah mana ditemukan Indonesia lempenganya Indonesia tengah timur dan barat terus lempengan terus lempengan lempengan gempa itu kan pergeseran lempengan itu karena muka bumi ini mengambang dalam mahmanya bumi selalu akan ada sebuah pergeseran bergeser dikit terjadi gempa yang luar biasa nah setelah ditemukan maka muncul teknologi rumah anti gempa di Jepang sudah dibuatkan rumah anti gempa nah kemudian setiap makanan ini yang dimakan selalu sakit setiap udara yang seperti ini selalu membuat orang sakit maka terjadilah proses suhu proses kesehatan lahirlah ilmu kedokteran dokter spesialis ada dokter gigi ada dokter THT ada dokter jantung dan kolonel ada dokter urolog ada dokter sarap ada dokter anak ada dokter kakek-kakek ada dokter nenek-nenek bermacam-macam kedisiplinan ilmu pengayaan ilmu pengayaan ilmu semakin akan tidak terhitung silahkan anda bahkan Allah menyampaikan kalau kamu ingin pergi ke bulan silahkan tembuslah langit sampaikan ke bulan asalkan syarat-syaratnya kamu kuasai jadi Allah sudah menyampaikan jangankan bumi bulan saja bisa di apa bisa di apa bisa di hingga pi ya dulu Allah menyampaikan mulai Apollo tahun 60-an sekarang mulai planet apa-apa namanya besicing di luar itu satelit-satelit mulai muncul bumi tentang bulat bumi menghampar dulu bumi itu menghampar tidak bulat saat teknologi tidak bisa bumi ini bulat lahirlah astronomi ilmu astronomi jadi sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang karena ada proses sunnatilah ada proses adi proses dimana membuat sesuatu selalu disertakan sesuatu yang lain atau proses sunnatilah tidak akan pernah berhenti teknologi ilmu-ilmu baru akan muncul bukan barunya tetapi manusia menemukannya sekarang karena apa karena proses sunnatilah itu semenjak bumi atau makhluk yang diciptakan proses sunnatilah sudah ada sebab kita baru mengerti manusia baru memahami oh iya nebat hadiah Nobel kenapa menemukan misalnya vaksin baru dia bukan menemukan vaksin sebenarnya tetapi dia sudah melakukan takarur dengan uji coba uji coba proses sunnatilah weh ditemukan sekarang ada gate apa namanya kecil tapi teknologinya luar biasa itu bukan menemukan bukan menemukan dari tidak ada bukan tapi dia membuat satu proses jadi kalau kamu lihat apa siaran di tv apa yang hewan semua itu discovery apa apa lagi lo hewani ya itu kan itu coba mereka menganalisa menganalisa bagaimana kehidupan semut semenjak lahir sampai mati bagaimana ada ibu yang paling ekstrim ibu yang paling ekstrim ada di hewan dia setelah menetes langsung membunuh dirinya karena menjadi makanan anaknya luar biasa bagaimana proses ikan ikan nambahan berkembang itu ikan ikan hanya ingin mengeluarkan telur aja harus sampai mati dia menembus alir sungai yang paling tinggi itu ikan apa yang menjadi merah itu kan kemudian menjadi luar biasa ilmu-ilmu luar biasa jadi duit semuanya luar biasa ya kalau kita harus ada harus ada family kita sahabat kita keluarga kita yang membidangi ilmu-ilmu itu teknologi kita harus ambil ilmu-ilmu teknologi kita ambil teknologi kedokteran teknologi pertanian teknologi pendidikan kita harus ambil semuanya kita harus bisa proses percepatan proses apa namanya perdagangan proses membuat pasar semuanya itu daripada apa proses sunnatilah proses sunnatilah kenapa orang-orang yang kaya dia lagi dia lagi sisipit lagi sisipit lagi kenapa orang-orang kita yang terpinggirkan banyak karena kadang-kadang Sandri itu melakukan wah itu ilmu dunia bukan ilmu apa akhirat ilmu tidak penting padahal itu sama-sama apa penting terus nanti ada ilmu apa labatat hayawanat jamadat ilmu pertambangan tambah lagi terus bisa ditambahkan bukan segini-gininya terus dalam hal ini dalam hal ini hukum syara menetapkan hukum fardu kipayah adanya seseorang dari orang islam yang menguasai ilmu-ilmu tersebut maka hendaknya kita sebagai umat islam harus menjadi pelopor dalam menguasai ilmu-ilmu tersebut setidaknya satu orang dari satu daerah harus ada hukum adat wajib dihormati selamat menikmati